Ratusan hektare sawah gagal panen akibat kemarau panjang Tulang Bawang Barat, Kecamatan Batu Putih, Tiung, Panca Marga, 14 September 2019 Akibat kemarau panjang yang melanda beberapa bulan terakhir ini menyebabkan ratusan hektare sawah ditiuh Panca Marga, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kegagalan panen Bahkan ada puluhan hektare sawah yang tidak sama sekali panen dan digarap atau diarit untuk pakai pakan ternak Seperti contoh milik sawah saudaranya Prapto gagal juga gagal panen Yang memanfaatkan lahan tersebut diarit untuk pakan ternak sapi Dengan kejadian ini dirinya pun berharap semoga kepada pemerintah tempat agar bagaimana caranya menanggulangi kekeringan yang di sawah tersebut Sementara itu hudi selaku pamong RK atau 2, Tiung, Panca Marga Tahun ini petani merugi dari tahun sebelumnya rata-rata hanya 30% saja yang bisa dipanen Akibat kemarau panjang ini petani mengalami merugi hingga ratusan juta rupiah Dengan Bapak Ropi, Panca Marga Ini karena musim kemarau jadi itu susah airnya Pak Ya daripada itu terbuang percuma mending buat pakan itu, pakan ternak Ya jangan sampai inilah gimana caranya airnya bisa ada gitu lah Mas Gimana airnya bisa ngalirin itu petani yang disinilah padi-padinya biar kalau kemarau enggak itu enggak mati semua Disini bisa sampai ratusan hektare ini Mas Atas sampai bawah Ya ada yang, tapi kebanyakan enggak jadi ini Mas Ya ini ada ada warngnya, hawa warng Dengan Bapak Mas Udi, selaku pamong RK2 Gendalanya kekurangan air Karena penyakit warng, walang sangit Harapan Bapak saya sendiri ya Kelanjutannya mintanya yang panennya yang bagus Harapannya ya ini Minta di Dibantu kasih sumur bor Dan juga obat-obatan Kurang lebihnya Sekitar ratusan hektare lah Itu karena kekeringan Para petani berharap kepada dinas pertanian Agar kiranya bisa membantu sumur bor Obat-obatan dan mencari solusi Bagaimana cara menanggulangi kekeringan di musim kemarau ini Putra Priasakti JKTV melaporkan Terima kasih